Biasanya air kita warna bening, jernih Tapi kita lihat ini airnya puning warna Gimana Pak? Ini warnanya puning kan? Biasanya kita warna itu jernih Ini artinya ada apa ini Pak? Gak tahu Apa kandungan pelerangnya tinggi atau gimana ya? Tapi gak bau ya Gak bau Pak ya? Ini ada apa ya Pak? Sesuatu yang beda ya Pak ya? Kandungan apa ini ya? Material yang baru Material yang baru Jadi hari Rabu itu kan disini gak begitu hujan Tapi dipuncak malah hujan Dipuncak malah hujan ya? Nah, material baru itu turun Terus yang hariku puncak gak hujan Tapi di sekitar sini mah hujan teras Ini saya berjumpa dengan warga Lerang Merapi yang bergotong royong Tampaknya mau memperbaiki pipa-pipa air bersih Yang hanyut Kesabu banjir lahar hujan Halo Perubut Bagaimana kondisinya Pak? Akhirnya Yang kemarin diperbaiki yang mana? Ini Poto Poto lagi Banjir yang Dari Rabu Kamis Rabu Kamis ya Pak ya? Ya Saya berjumpa dengan Pak siapa ini? Ewan Pak Ewan ya Pak Ewan ini adalah ketua Pengelola air bersih Tirto tadi Pengelola air bersih Tirto Candi Candi Yang berada di Kaliurang ya? Kaliurang Barat Pak Pengamatannya sekarang gimana ini? Ini Kita Yang penting Hari ini kita kerja cepat Karena kondisi Atas juga lagi aktif Jadi Saya cepat Asal tersambung Masyarakat bisa mendapatkan air Kondisi Merapi juga memang lagi Beberapa hari ini kan Giat sekali Giat sekali ya Artinya kalau ada vulkanik dangkal Berarti Ada Supply Mahmah Supply Mahmah itu Meningkat Tetap ada di bawah Bosco Jowo ini Materialnya Muntup Jadi tetap ada Suas-suas-suas Ya Terima kasih ya Mudah-mudahan Kerjaannya Cepat rampung ya Saya sendirian tadi Nyusuri sampai Hulu sana Banyak perubahan yang terjadi Lebih lebar ya Pondok Selamet Pondok Selamet Pondok Selamet ya Oke Pak Iwan Menggoh Ini bawa apa aja ini Iya biasa Peranggapan tepul Ya apa ini ya Dagi pur Pur Ya Oke Ini ada Pak Siapa lagi Pak Pak Teguh Pak Teguh Terus Pak siapa lagi Pak Seriadi Pak Lahiki Ini yang bertukas Dandani ya Ya Sepertinya tadi Saya lihat disini Sana juga banyak yang Yang hilang Banjirnya besar kemarin ya Ya Lumayan Lumayan besar ya Sisi dikit Mas Sisi dikit Mas Iya Ini ada yang menarik buat saya Gimana Pak Biasanya air kita itu warna Bening Jernih Tapi kita lihat disini Airnya itu puning warna Gimana Pak Ini Pak ya Puning kan Ini artinya ada apa ini Pak Nggak tahu Apa kandungan Belerangnya tinggi Atau gimana ya Tapi nggak bau ya Nggak bau ya Ini ada apa ya Pak Sesuatu yang beda ya Pak Kandungan apa ini ya Belerang Material yang baru Material yang baru Baru ya Pak Jadi hari Rabu itu kan Disini nggak begitu hujan Tapi dipuncak malah hujan Dipuncak malah hujan ya Nah material baru itu turun Terus yang hari ke Itu puncak nggak hujan Tapi di sekitar semua hujan teras Ya 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 Turun ke bawah ini Oke Pak Dijelaskan Pak Biasanya Bapak Kalau sini tuh Lihat Airnya nggak seperti ini ya Enggak berwarna Enggak berwarna ya Enggak berwarna ya Enggak berwarna Tapi ini Berwarna kuning Berwarna kuning Pak Kira-kira apa Belum tahu ya Saya nggak berani Tapi ini perubahan yang Bapak lihat Hari ini ya Pak Iya Oke ya Bersaya inilah Perubahan yang terjadi Ini Bapak lihat Hari ini atau Hari ini Hari ini ya Biasanya enggak Biasanya enggak ya Ini air Ya mungkin yang ahli Di bidang Ini Mungkin bisa menjelaskan ya Ini juga Terkait dengan Aktivitas vulkanik Tentunya ya Pak Mungkin juga Iya Oke jadi Ini Sesuatu yang baru Saya juga nggak tahu Karena background saya Adalah Jumaniora ya Jadi ini sosial Oke ini lagi Mulai Dantan-dantan Pernya tidak hanya Di sini Pak Di sini juga ya Pak Warnanya agak Warna ya Pak Ini berwarna ya Airnya Dan ini adalah Lapisan ya Lapisan Namanya Lapa beku ya Berwarna ini Pak Ya Ini lapisan Bukit lawangan Ini lapisan yang ada Di Bukit lawangan Ini Awanya terubah ya Ke warna Gak keuning Ada warna kuningnya Ada ya Yang tadi yang sini ya Agak kekuningan Gak kekuningan ya Mana Pak Yang tadi Pak Agak kuning Ini kan juga dari mata air Iya Oke ya Kita bedakan ya Pak ya Dengan air yang ada di Sini Yang tadi berwarna itu tadi Pak Dengan air yang Betul-betul dari sumber mata air ya Pak ya Nah ini jernih ya Ini jernih sekali Dan ini bisa langsung diminum Yang ini ya Perbedaannya ya Nah kalau sudah sampai sini Beda warna Ya ini sudah semua lagi Sambung lagi ya Putul Sambung lagi Ini hanya disambung aja Pak Ya Yang itu nanti tersambung dulu Karena Ya Situasi masih Wujan juga Jadi kalau kita Buat permainan Kemudian masih Akan akan Kejauh banjir lagi Padahal kemarin dinaikan ini Iya Dinaikan Dinaikan ya Marilah Tapi gak bisa Tinggi banget sih Karena gravitasnya gak malas Oh gitu ya Jadi Arwang Barat memang Sangat ini Sangat risetan banjir Sudah dari dulu Seperti itu Ini perjaan biasa ya Yang agak Membuat kita agak beda Karena merapis Tapi ini Siaga Artinya juga Lumayan Tinggi ya Tinggi Jadi kita harus Seperti Oke Ini disambung Ya ini lagi diperbaiki Saudaraku Nah Pekerjaan seperti ini Sudah biasa ya Ketika terjadi banjir lahir hujan Dan ini Dan ini merupakan Satu-satunya Sumber mata air ya Yang dialirkan di Rumah-rumah warga Di Lereng Merapi Di Kecamatan Kecamatan Pakem dan Turi ya Airnya mengambil dari Sumber mata air yang ada Di Lereng Merapi Di sekitaran Sungai Boyong ya Dan ini Belum lama Diperbaiki Hanyut lagi Hanyut lagi Dan terus Hanyut ketika ada Panjir besar ya Nah ini warga yang ada Di sini juga Tidak terlalu lama Nanti pekerjaan selesai Langsung pulang Karena memang Aktivitas Merapi ini Lagi tinggi ya Ditandai dengan Adanya vulkanik dangkal Ini artinya Ada persada suple Yang Keluar ya Akan Menuju ke Permukaan ya Yang bisa kita lihat Biasanya adalah Guguran-guguran itu Memang cukup intensif Gugurannya cukup banyak Dan juga masih Ada awan panas Gugurannya Ya seperti inilah Aktivitas warga ya Lereng Merapi Ketika Pipa-pipa ini Rusak ya Hanyut Terbawa oleh Banjirlah rujang Diperbaiki lagi Selalu diperbaiki lagi Karena memang Mata air yang ada di sini Adalah satu-satunya Yang bisa diambil Untuk dialirkan Di rumah-rumah warga Di kecamatan Pakem dan During Kalau ini warga dari Galiurang Barat Yang bergotong royong Pagi ini Ya saya lanjut dulu ya Makasih makasih Ya sama-sama Mudah-mudahan Cepat selesai ya Ini juga ada Rombongan warga Sudah sampai sini Ini lihat Bukit Tebing Tebing Ambrol Ini Ambrolan baru ya Ambrolan baru Kemarin Baru Ini berarti Ini berarti Anu ya Masuk wilayah Mana ini Turgo ya Termasuk wilayah Turgo Udah masuk Taman Nasional Taman Nasional ya Lumayan Ambrolan Lumayan Ini pipa kan Wih ya Pak Banez Itu ya Ini memperbaiki pipa Dusen mana Ngandong Ngandong Itu maksudnya Turi ya Jadi Toh Iya Tadi setelah Saya ketemu Dengan orang Warga Kaliurang Barat Ini dari Ngandong ya Pak Kondisi kemarin Memang besar ya Besar Besar ya Kok besar ya Sekarang mau evakuasi Itu Terp-terp Terp-terp itu ya Yang di bawah Yang di tinggal Praktis sekarang Tidak ada aliran air Tidak ada Dingandong ya Terputus Terputus ya Dan itu Tidak biasa Seperti ini Setiap banjir ya Seperti ini ya Kerjaannya rutin ya Memang air bersih Memang diambil Satu-satunya dari sini ya Lainnya dari sini Yang ngandong itu Yang di si utara Sudah Tidak bisa Tidak bisa lagi ya Ya semoga lancar ya Pak ya Pekerjaannya Pak ya Di sana juga banyak perubahan Itu ya Mbah Merapi juga kelihatan Jelas Mbah Itu ya Mbah Merapinya Kelihatan muntuk-muntuk Cerah ya Pak ya Saya sama siapa Pak siapa aja nih Pak Wawan Pak Wawan Pak Dukimin Pak siapa? Pak Dukun ini Oh Pak Dukun Pak Kalau nggak ada Air Pasokan air Sekarang gimana Pak Warga Pak? Ngangsu Sekarang Tidak ada hujan Tidak ada hujan Tidak ada hujan bisa Tidak ada hujan 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 Pak Dukun ngandong ya Pak Dukun itu Pak Kepala Dusun Tidak ada hujan Kalau di daerah Luar Jogja ya Pak Nantimin Pak Namanya Pak siapa Pak? Nantimin Nantimin Pak Ini gertong royong ya Biasa seperti ini Pak ya Sukses ya Pak ya Mudah-mudahan pekerjaannya cepat selesai Amin Semuanya aman Amin Amin Seperti ini ya Teman-teman Tadi saya ketemu dengan Watka Kaliurang Barat Sekarang dari Ngandong Ngandong itu sentralnya Kamping Peranakan Itawa ya Pak ya Menggiri Kerto ya Disana juga ada Peranakan Itawa juga ya Pak ya Ada Ada Gervet 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.